The Kampung Bisa ngobrol ya ngobrol Masukkanlah Youtube Jadi dari hasil yang anjarkannya bisa coba kasih napan lumayan bisa ke importan luar daerah ya tersebarah di terdipan enak di asa pulang aja bulan tirang tuh setiap Hai gini nunggu 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 tisu-tisu-tisu saya sawahnya itu sebaratangkah genet Hai iya tepung-tepung tanah laganya sebarangnya kemana kenang cuma di iya di Jawa Hai tadi biasa kali digi-gidai Hai cainata di sirkulasi wajiburak-balik ke-sok digentos Cainatara nah Cainasok digentos aporium semuanya nyapal ini nambah-nambah anak itu munsa Ateh dimana Nampungnya Cainat Bye bye Hai Jaya perkebunannya pertanian hahaha 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 Jadi borong Oh iya, balong kayaknya Ini paron mah Asal melakuknya Di warung Nah iya pemikaharta sebisa ngelegaan Nah iya mau dana kayaknya Lumayan Rakna Pararona Luka sekabual saya Sekali panen Sekabual Kayang Anak 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 Kailan Hidroponik adalah Teknik bertani dengan tanpa media tanah Media yang digunakan Dalam ini adalah air Air yang mengalir Dan Digunakan Paralon-paralon Dengan ukuran 3 ini Dengan cara dibikin rak Satu raknya bisa Menampung 5 atau 3 paralon Itu bisa ditumpuk Paralon yang digunakan Biasanya yang berukuran 3 inch Dan dikasih lubang dengan jarak 5 cm Diameter lubangnya Selebar Satu in ya Atau lebih Sesuai dengan mangkok-mangkok Untuk media tanam Mangkok-mangkoknya sendiri Bisa dibeli di Toko-toko yang menjual Alat-alat Untuk bertanah hidroponik Ataupun bisa dibeli Dengan cara online Ada pun kelebihan Kelebihan dari Hasil tanaman hidroponik Ini adalah harga jualnya Yang relatif lebih mahal ya Contohnya Contoh 1 kg Kangkung Yang ditanam Dengan cara hidroponik Itu dibeli Dari Oleh pengopor Untuk dijual Di super-super market Seharga 14.000 rupiah Per kilogram Dan bertanam hidroponik Itu sendiri Sebetulnya Tidak Memerlukan Lahan yang luas Contohnya Bisa di Lakukan di Halaman-halaman rumah ya Paralon-paralon yang Bikin rak Seperti lihat di video Itu paralon paling atas Itu untuk Air yang Dimasukkan dari Pomfa ya Bisa juga dari pomfa Aquarium Dan dialirkan melalui Paralon ke Paralon Sebetulnya Air dialirkan hanya pada Siang hari ya Kalau di malam hari Air di Tidak usah Dialirkan Dengan bertanam hidroponik ini Diusahakan cahaya cukup ya Pada siang hari Dan untuk Pemupukan Bisa dilakukan Dengan cara Memberi pupuk cair Pada media airnya Dan itu Bisa Maksudnya Pupuknya bisa dibeli Dengan Cara online Ataupun dengan Dibeli di Toko-toko Yang menjadiakan Alat-alat Khusus untuk Bertani Hidroponik Jika kita Bisa bertanya-tanya Di sana Apa saja Yang diperlukan Dan apa saja Yang harus Dipersiapkan Demikian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih